Intro Kepolisian Resort Tebing Tinggi Sumatera Utara berhasil merikus tiga pelaku kasus narkoba di masing-masing lokasi yang berbeda Menurut Kasubak Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu J. Nainggolan yang didampingi oleh penyidik Bripka Agus Salam Sihombing ketiga pelaku yakni berinisial H, S, dan J Pelaku berinisial H ditangkap saat berada di Los Mendelima Jalan Suprapto Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti paket bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbu kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram Sedangkan pelaku berinisial S ditangkap pada hari yang sama di Jalan Langkuas Lingkungan 2, Kelurahan Bandar Sakti Kota Tebing Tinggi Kemudian, untuk pelaku berinisial J, diringkus di Jalan Sarifah Jawiah Kecamatan Bajini Demi Tinggi Berikut barang bukti 9 bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbu kristal Berikut barang bukti 9 bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbu kristal yang diduga sabu dengan berat bersih 130,54 gram Dari hasil penggeledahan disana ditemukan sabu seberat itu hampir 132 gram dan ekstasinya hampir 362 putir Terkait penanggapan simpo, apakah ada sendiri? Itu informasi yang kita dapat dan dari hasil penyedikan daripada Sab Narkoba dan penyedik pembantunya itu ada empat lagi teman-teman Namun setelah dihatikan melakukan perkara kemudian penyedik dapat menjelaskan bagaimana terkait penyedik pembantunya Atas perbuatannya, kini ketiga pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsider 112 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara Saryanto Damanik, Tiberta TV Salam Tiberta Salam Tiberta